Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nih Ini 2000 orang suaranya kayak puluhan nih Yang dipujuk semua kan tuh Gak kelihatan ya Ya ini ulangin ya semoga berkah Di siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cakep Naik 2 juta Libu orang Amin Alhamdulillah Wasyukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wassalam Amma ba'du Pertama-tama Mari kita panjakan puji syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga saat ini Kita diberikan banyak Nikmat-nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tak terhitung nilainya Setuju? Setuju Alhamdulillah Salawat dan salam Senantiasa kita Ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Keluarganya Sahabatnya Pengikutnya dan insyaallah Kita ini Sebagai pengikutnya Yang keakhir Jaman Amin ya Rabbal Alamin Baik Dilihat dari tanggalan Mau habis nih Desember Semangatnya Jangan kendur Untuk Menyongsong tahun 2017 Apalagi dengan Ustadz kita Ini Wah Ada ketawa aja ya Cocok Baik Alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir disini Akan membawakan Materi Istighfar dan Kasiatnya Iya kan Mantap tuh Bisa dihubungi di Facebook Ustadz nanti bilang nanti Bisa di upload nanti di Facebook Atau di Youtube Baik Ustadz Sambil Menunggu Teman-teman kita Acara kita Hingga jam setengah 2 10 menit untuk tanya jawab Kalau ada waktu Baik Kehidupan ini Awali dengan baca Basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Assalamu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohabihi Ajma'in Amma Ba'd Subhanaka La Ilma Lana Ilma Alam Dana Inna Ka Antal Alim Al-Hakim La Yang saya hormati Para Stab karyawan PT Indosat Yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang putra Maupun yang putri Semoga Semoga Yang hadir pada siang hari ini Yang haji disini Saya doakan Semoga Allah Memanjangkan umur kita semua Amin Yang hadir disini Semoga dimudahkan rezekinya Amin Memanjangkan umurnya Amin Memudahkan urusannya Amin Amin ya Allah Ya Rabbil Alamin Puji dan syukur kita Panjatkan khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan ni'matnya Begitu besar Sampai Allah berfirman Saking banyaknya ni'mat yang Allah berikan kepada kita Wa inta'udu ni'mat Allahi la tuh suha Seandainya engkau menghitung ni'mat-ni'matku Maka la tuh suha Nisa yang engkau tidak akan sanggup menghitungnya Oleh karena itu Ngaji seperti ini Kajian seperti ini adalah bentuk Rasa syukur kita Atas ni'mat yang Allah berikan kepada kita Nah ketika kita bersyukur kepada Allah Dua manfaatnya Yang pertama Ibu ko'un ni'mal mawujudah Kekalnya ni'mat yang ada Jadi yang ni'mat yang Allah berikan saat ini Akan diawetkan Akan dilanggengkan oleh Allah Duit gajian Belum sampai itu bulannya Belum bulannya udah habis Duit gajian bulan kemarin masih ada Namanya itu Ibu ko'un ni'm Kekalnya ni'mat Jadi awet tuh berkah tandanya Jangan belotang Belum tanggal Tua Maksudnya kan Belum wajan bulannya udah habis Ya kan Udah ngelir obang lagi Baik Tandanya Nggak kekal tuh nikmatnya Kurang berkah Bagaimana Barangkali kira kurang bersyukur Nggak mau ngaji Waktunya ngaji Nggak mau sholat Dan kurang bersedekah Itu Tandanya Nggak kekal nikmatnya Kadang ada Motor hilang lah Sendal hilang Apa baik Tandanya tuh Nggak dikekali nikmatnya Kenapa Kurang syukur Maaf ya Saya ada Orang betawi nih Karena saya orang Hasil betawi Jadi Logo saya ada betawi Maklumin aja dah Saya orang betawi Jadi begitu ya Jadi orang yang bersyukur itu Akan dikasih Nimat oleh Allah Ibu ko'un ni'm Al mawjudah Kekalnya nikmat Yang telah ada Yang Allah berikan saat ini Diawetin sama Allah Kalau anda bersyukur Nah ngaji kayak gini Ini bukti rasa syukur kita Atas nikmat Yang Allah berikan kepada kita Makanya Jangan disiasiakan Umur Waktunya istirahat Ada pengajian Seminggu sekali ya Betul Nggak tiap hari Ngaji Seminggu sekali Masa gak mau dateng Kudu Bahasa betawi mah Kudu Wajib Kalau begini saya resep nih jadinya Ini belum mau main istirahat Ini bubar pembukaan Jadi kalau pengen awet nikmat Itu harus bersyukur Tandanya syukur Anda rajin ngaji Di sini Setiap hari kemis Siang Ya Ngesiap pakai ustaznya Dengerin baik Telan baik Emang Ustaz macam-macam Ada yang serius Ada yang selau Lembut suaranya Ada yang begitu Ada yang keras ya Kayak saya nih Saya memang gak betah Kalau pelan-pelan Pasti ada tinggi Ada rendahnya Begitu Jadi macam-macam Terima aja nih Iya gak Mudah-mudahan awet nikmatnya Amin Amin Yang kedua Orang yang rajin bersyukur Atas nikmatnya Akan dikasih nikmat Yang belum ada Pada dirinya Nah Inilah ayat Termasuk Ayat La insyakar Kalau kamu bersyukur Ditambah nikmatnya Tuh Makanya Rasa syukur itu Dibuktikan dengan rasa taat kita Atas perintah-perintah Allah Itu bukti rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya itu Saya mohon Agar pengajian ini Bisa kalian dan teman-teman Ikutin Pasti Sedikit banyak Dalam satu jam itu Ada ilmu Yang belum pernah kita dengar Yang belum pernah kita dapati Dari ustad yang lainnya Pasti Setiap ustad itu Pasti ada Ciri khasnya Pasti ada ilmu yang beda Dengan ustad yang lainnya Makanya Dengerin aja Insya Allah Kalau anda kurang paham Tanya sama beliau Sama ustadnya Jangan diam aja Fas'alu Ahlat zikri In kuntum La ta'lamun Bertanyalah kepada ahli zikir Ahli zikir Orang yang mampu Yang ahlinya Ya Dalam bidang ilmunya In kuntum la ta'lamun Kalau kau tidak mengetahui Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang saya pada saat ini Insya Allah Tema kita adalah Tentang istighfar Dan khasiat Atau faedahnya Istighfar itu Secara makna Atau bahasa adalah Mohon ampun Mohon ampun Atas segala Dosa-dosa Yang kita lakukan Kepada gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak Sekali Ya Ada Lafad-lafad Yang menyentuh Dan Bertujuan Intinya minta ampun Tapi Lafadnya beda Ya Apa Ketika Nabi Allah Adam Alaihissalatu wassalam Di sorga Beserta Ibunda Hawa Di sorga Beliau Tinggal Makan Enak di sorga Tidur Di kasur Yang empuk Makan Asal mau Dikata Udah ada Tapi Kata Allah Walatakrabahadzihishajarah Jangan kau deketin Ini pohon Pohon ini Deketin aja Kagak boleh Ya Apalagi Makan buahnya Begitu Akhirnya Karena semua buah Udah dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa Timbul rasa penasaran Bagaimana sih rasa Ini buahnya Begitu Akhirnya Iblis ada disitu Iblis udah Menjadi Menjadi Makhluk Allah Yang nurhaka Karena dia Tidak mau Sujud Kepada Nabi Adam Malekat sujud Iblis Tidak sujud Maka Maka apa Abakwas takbar Wakanaminal kafirin Engkau termasuk Orang kafir Wah Iblis Akhirnya itu Iblis Masuk ke sorga Ada yang mengatakan Dia melalui Ular disitu Masuk ke Sorga Untuk merayu Nabi Adam Alayhi salatu wassalam Hei Adam Makan tuh buah Khuldi Khuldi itu Artinya kekekalan Abadi Khuld Khuldina Fihah Kekal selama-lamanya Akhirnya Karena Bilang begini Iblis Saya aja makan Itu kekal Sekarang sorga Apalagi kamu Udah makan aja Akhirnya Nabi Adam Terpengaruh Oleh rajuan Iblis Beserta istrinya Dimakanlah Yaitu buah Khuldi Oleh Nabi Adam Dan Siti Hawa Ketika dimakan Itulah Tiba-tiba Pakaian Nabi Adam Dan Siti Hawa Semuanya terbuka Kelanjang Dia cuman Akhirnya apa Dia ngambil Daun-daun sorga tuh Buat apa Buat nutupin Apa Sandi ngelpon Pencet Pencet Apa itu Sandi Yang ngelpon Orangnya ada di depan Saya Kan dari Arab Kan dari Arab Dari Arab kali Nyaruh umroh Itu impo apa Termesa apa namanya Iklan Iklan Namanya iklan Nabi Adam Makan buah Khuldi Siti Hawa Makan buah Khuldi Oh pakaiannya kebuka Akhirnya apa Nih Kalian gak gak tau Nabi Adam Pas habis makan buah Khuldi Dia perutnya mules Mules pengen apa Padahal kalau mules pengen apa Padahal di sorga Saya tanya Ada gak toilet Kagak ada Dia muter-muter Nabi Adam Muter-muter Karena Apa Mules Akhirnya apa Allah Bilang kepada malekat Hai malekat Bilang kepada Adam Karena dia telah melanggar Perintahku Dia mau buang Dimana itu kotorannya Di sorga Gak ada toilet Apakah di ranjang Di kasur yang begitu Mewah dan megah Jangan Tidak Akhirnya apa Nabi Adam gak bisa buang Apa namanya Buang Kotoran Akhirnya apa Diturunin Ke bumi Karena bumi Tempat untuk bisa buang Air Bener Turunin Itu kenapa Gara-gara Makan Buah Kuldi yang dilarang oleh Allah Satu dosa aja Yang dilakukan oleh Nabi Adam Istri bisa itu menurunkan Dirinya Derajatnya di hadapan Allah Yang ternyata di sorga Turun ke alam dun Dunia Dunia makan panas Ya gak Sorga mah enak Mana orang kalau udah enak Bersyukur Kalau Allah katakan Jangan begini Jangan Akhirnya apa Nabi Adam baca apa Rabbana Zolamna Angfusana Wa illam Tawfirlana Wa tarhamna Lanakunana Minal khosirin Nabi Adam Turun dimana Di daerah Sono India Siti Hawa Turun Daerah Jeddah Makanya jeddah itu Kata jiddatun Jiddah itu artinya apa Nenek Karena neneknya manusia Turunnya disitu Eh dia jalan berpuluh-puluh tahun Nangis Sedih Membarak Di sorga mah berdua Eh pas di dalam dunia Dia sendirian Kenapa Pisahnya jauh banget Antara India Dan Mekah Mekah Sendiri Nabi Adam Sendangak Nunduk Nunduk Naik motor Juga nunduk Baik Malu kepada Allah Allah bukan ada di langit Tidak Tapi kiblatnya berdoa Itu di atas kiblatnya Doa Itu begitu Bagus Nah biar Nunggu ke atas langit Itu Rabbana Zulam Nah dibaca Eh ketemu sama Siti Hawa Itu Insya Allah Ketemunya Di Padang Aropa Di Jabar Rahmah Jabar Rahmah itu arutnya gunung apa Kali sayang Disitu tuh Makanan disono katanya Ada yang menuliskan apa tuh Nama Ceweknya apa Maaf Akhirnya bisa putusin sama ceweknya tuh Dia lari Dia tulisin di Jabar Rahmah Biar apa Biar tuh ceweknya balik Balik lagi tuh Pinter banget lah Masa Allah Yang kayak gitu tuh Umroh cuman berapa 20 juta Modalnya Kalau bisa putusin cewek Sono lah 20 juta Cuman berdua Ketemu tuh Ya Pas ketemu udah Akhirnya apa Fatalako Adam Mir Robi Allah terima Taubatnya Nabi Ad Nabi Adam Inna huwa tawabur Rahim Allah maha perlima taubat Tuh Rabbana zulamna Angfusana Wa illan taghfirlana Wa tarhamna Lanakunana Minal Khosrid Itu bagian dari Istighfar Itu gak apa-apa Sama aja Kata Kiai saya Ini doa dibaca Kalau orang habis Dipecat sama bosnya Kalau atau habis Kontrak kerjanya Baca nih doa Biar diterima lagi Dipanggil lagi Atau dapat kerjaan baru lagi Baca Rabbana zulamna Menengah sih Baca Kapan ustaz bacanya Habis subuh Seratus Habis asar Seratus Baca Malam Kalau tahajud Seratus lagi Insya Allah Kalau tiap hari dibaca 40 hari 40 hari 40 malem Dipanggil dia Insya Allah Apaan ya Apaan ya Apaan ya Apaan ya Dipanggil Dia panggil kerja Ya Allah Itu kan Rabbana zulamna Kan Nabi Adam Ceritanya habis apa Dari sorga Berbuat salah Ya gak Diturunin kan Dari sorga kalam dunia Beliau baca itu Fatalako Adam Diterima tau batnya Barangkali Kita punya salah sama Allah Sehingga kontrak kerja kita Sama manusia Sama bos kita Gak diperpanjang Betul gak Itu dibaca Jadi jangan salahin bosnya Barangkali diri kita nih Banyak dosa sama gusti Allah Baca itu doa Jadi di sekimah Urusan Allah Bukan urusan bos Bos sama perantara Allah ngasih risiko sama kita Begitu Betul gak Betul Kalau begini semangat saya jadinya Udah habis dua Yang kedua Ini saya belum bahas istighfar Asli istighfarnya Tapi bagian dari lafad istighfar Anda diputusin sama cewek Atau anda diputusin sama cowok Baca tadi Robana zulamna Amfusana Itu doanya Barangkali Nanti cowoknya nyesel Mau tusin anda Bisa jadi balik lagi Atau dapet cowok yang lebih cakep Ganteng kaya Lagi tuh Gitu Kayak ini Cuman ada sedotan Itu baca Jadi Robana itu Zolamna itu Manfaatnya banyak sekali Cuman kudu istiqomah Apa istiqomah Continue Apa Pagi Sekarang baca Besok juga Baca Begitu Itu jadi Amalan itu Akan ada hasil dan buahnya Kalau dia dibaca dengan istiqomah Terus menerus Sekarang seratus Besok seratus Subuh sekarang Habis subuh seratus Besok subuh seratus lagi Habis asar seratus Habis asar besok seratus lagi Begitu Terus menerus Saya yakin Akan ada hasilan manfaatnya Urusan rizki Barengkali Ntar kita bahas Ada hubungan dengan istiqomah Dengan dosa Kalau anda insya Allah Diapus dari dosa Insya Allah Rizkinya lancar Yang kedua Ada lafad yang Istiqomah Cuman bukan istiqomah Intinya minta ampun Apa Ketika Nabi Allah Yunus Alaihissalatu wassalam Dia marah dengan kaumnya Ya Karena kaumnya selalu membangkang Perintahnya Dia pulang kampung Eh pas naik kapal laut Tiba-tiba diundi Ada ombak Diundi Yang keluar nama Yunus Diundi lagi Kena keluar nama Yunus Diundi lagi Yang keluar nama Nabi Yunus Harus di Apa namanya Di Cemplungin Jadi lagi ombak tuh Ada yang bawa sial Siapa yang bawa sial Diundilah nama orang itu Semuanya diundi Eh yang keluar tiga kali Nama Yunus Ketika nama Yunus Keluar tiga kali Dicemplungin ke laut Tiba-tiba ditangkep Sama ikan Ikan itu Yang menanggapi Nabi Yunus Bayangin pak Teman-teman Orang sekarang Sama orang dulu Gedean orang mana Orang dulu Kita aja udah kayak gini Udah gede banget Bener gak Kita aja udah kayak gini Udah gede banget Bagaimana Yang makan Ikan itu Nabi Yunus Gede Tinggi Orang Arab Sama orang Indonesia Gedean mana Arab Tinggi besar Masya Allah Kumisan Jenggotan Itu dimakan Nama ikan Ditelan nama ikan Seberapa besar itu ikan Subhanallah Tapi di dalam Ikan Nabi Yunus Baca apa La ilaha ila anta Subhanaka Ini kuntu minas Zolimin La ilaha ila anta Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah kecuali Engkau ya Allah Subhanaka Maha suci Engkau ya Allah Ini kuntu minas Zolimin Aku Tersungguhnya aku Termasuk Termasuk orang-orang yang Zolim Zolim Pengakuan dosa Dibaca nih Nabi Yunus Dalam ikan Itu gelap Gelap apa kagak Dalam ikan Gelap Di dalam ikannya Dalam air Gelap apa kagak Gelap Kalau malam hari Ditambah luarnya Gelap apa kagak Gelap Jadi Nabi Yunus Berada dalam Tiga kegelapan Gelap waktu malam Gelap di dalam Gelap di Air di lautan Dan yang ketiga Gelap di dalam Ikan Ikan Tiga kegelapan Kalau ini maksudnya Ini kata guru saya Kalau anda dalam Bunda gelisah Galau karena Ditinggal pacar anda Jangan sedih Bacalah doa Nabi Yunus La ilaha ila Anta Subhanaka Ini kuntu Minas Zolimin Saya Itu ikan Tiga hari Tiga malam Nabi Yunus Dalam ikan Masaknya bagaimana Nabi Yunus Dalam ikan Makannya bagaimana itu Tiga hari Tiga malam Dalam ikan Beleperi Beleperi aja 14.0 Tiga hari Tiga hari Baca La ilaha ila Anta Subhanaka Ini kuntu Minas Zolimin Akhirnya dimuntahin Nama ikan Kata Allah Seandainya Nabi Yunus Tidak baca Tasbih Kepadaku Pasti akan Aku Utus Dia Akan aku Awetkan Dia Sampai hari Kebangkitan Hari Kiamat Tuh Tuh Seandainya Nabi Yunus Tidak baca Tasbih Tadi Nisaya Dia dalam ikan Sampai Datangnya Hari Kiamat Kata Allah Begitu Makanya Cuma Sekitar itu Tiga-tiga malam Dalam ikan Dikeluarin Langsung Gara-gara Gara-gara Dia marah Sehingga Galau Dia pulang Kampung Itu Naik pesawat Eh naik Kapal laut Saya gonca Cemplungin Ke laut Dimakan ikan Dalam ikan Dia masih hidup Bisa membaca Tasbih Baca Kalau anda Lagi galau Gelisah Ada masalah Duniawi Urusan kerjaan Urusan rejati Urusan pasangan Dan jodoh Udah 36 tahun Belum cewek Tapi belum dapat Jodoh Galau Hatinya Karena teman-temannya Sudah punya anak Jangan sedih Jangan galau SMS kepada saya Saya akan bilang Kepada anda Baca tasbih Nabi Yunus Seperti itu Tenang Jangan galau Cuman Bacanya Benar Karena Baca Taken La ilah Subhanaka Itu Subhanaka Tasbih Kapan bacanya Sebelum terbitnya Matahari Kenapa Habis Sholat Subuh Anda haram Sholat Sunnah Karena harus diganti Dengan baca Tasbih Dalil Masalah Masalah yang sangat rumit Dan galau Anda baca Doan Tasbih Nabi Yunus Tadi Berapa kali Ustaz Seratus Kali Ba'da Subuh Dan Was 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 Sore Kapan Sore Kapan Sorenya Sebelum terbenamnya Matahari Makan Habis Sholat Asar Haram Sholat Sunnah Karena harus diganti Dengan baca Tasbih Kalau Andrei Galau Lagi Merumit Urusan Duniawi Maka baca Tasbih Nabi Yunus Berapa kali Seratus Kali Subuh Habis Subuh Seratus Habis Asar Seratus Tuh Nanti Hilang Galau Allah Kasih Jalan Keluar Dari Masalahnya Ini janji Allah Pengakuan Dosa Jadi manusia Yang bagus Ngaku Banyak Dosa Itu manusia Yang bagus Jangan manusia Yang Merasa Dirinya Tidak Pernah Berbuat Dosa Tidak Bagus Jangan Sombong Nah Itu Bagian Dari Istighfar Artinya Memohon Ampun Itu kan La Ilah Subhanaka Ini Ya Allah Saya berbuat Zolim Ampuni Dosa Saya Jadi Intinya Makan Minta Ampunan Dosa Terus Sekarang Istighfar Aslinya Mana Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim Surat Nuh Ayat 10 Fakultus Taghfiru Rabbakum Innahu Kanagofaro Maka Kaki kuatakan Kepada mereka Nabi Nuh Mengatakan Mohonlah Ampunan Kepada Tuhanmu Sungguh Dia Maha Pengampun Orang Yang Baca Istighfar Fakultus Taghfiru Kata Nabi Nuh Kepada Kaumnya Baca Istighfar Mohon Ampun Kepada Tuhan Mu Sungguhnya Allah Maha Pengampun Dan segala Dosa Dosa Sambah Makanya Apa Kalau orang Baca Istighfar Manfaatnya Satu Khasiatnya Nih Allah Akan Turunkan Hujan Yang Lebak Dari Langit Kepada Anda Cuman Ini Hujannya Hujan Bawa Berkah Bukan Hujan Bawa Bencana Tinggal di daerah mana Sangat Gersang Banyakin Istighfar Mudah-mudahan Gara-gara Istighfar Anda Allah Turunkan Hujan Kepada Kampung Anda Jadi Anda Punya Pandangan Istimewa Di sisi Allah Gara-gara Anda Baca Istighfar Allah Turunkan Hujan Tuh Ini Janji Allah Ini Bukan Kata Saya Tapi Kata Allah Firman Dalam Surat Nuh Ayat 10 11 Allah Assalamualaikum Midroro Allah Akan Turunkan Hujan Yang Lebak Dari Langit Kepadamu Bagus Baca Kalau Musim Kemarau Istighfar Ya Kalau Musim Hujan Kita Istighfar Lagi Ambah Banjir Tapi Kalau Istighfar Ini Hujan Istighfar Karena Hujan Ini Hujan Karena Istighfar Ini Hujan Karena Istighfar Ini Insya Lo Enggak Bawa Bencana Jadi Saya Mau Tanya Enakan Musim Hujan Ata Enakan Musim Kemarau Bingung Enakan Musim Hujan Ata Kemarau Hujan Kemarau Kering Terus Apa Yang Kedua Dan Dia Akan Memperbanyak Harta Jadi Kalau Rezeki Lagi Serot Banget Banyakin Istighfar Benong Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gitu Ya ntar Dateng Dibaca Dulu Dateng Nolpon 14.0 Berapa Baru Dateng Jadi Kalau Lagi Serot Rezeki Banyakin Istighfar Ntar Ini Kitab Yang satu Saya bawa Ada Tempat Tempat Istighfar Yang pas Biar Cepat Dapat Itunya Akan Diberbanyak Harta Harta Terus Wabanin Dan Anak Anakmu Kalau Anda Kawin Puluhan Bahkan Tahunan Gak Gak Punya Anak Itu Obat Satu Istighfar Banyakin Istighfar Karena Anak Itu Gampang Gampang Susah Bener Gak Ada Yang Tahun An Kaga Punya Anak Kawin 5 Tahun Belum Punya Anak Ada 10 Tahun Kawin Belum Punya Anak Eh Ada Belum Kawin Kata Orang Sunda Mah Ini Zaman Zaman Para Bolak Lobak Perlawan Jebol Tihla Susah Banget Belum Punya Anak Obat Satu Baca Is Stigfar Insyaallah Itu Insyaallah Akan Apa Namanya Hasil Tapi Kalau Belum Hasil Juga Bagaimana SMS Kepada Saya Jangan Dibuka Semuanya Disini Iya Nih Ntar Sama Mana Tadi Anaknya Dibanyakin Karena Banyak Anak Insyaallah Banyak Rejak Setiap Tidaklah Seorang Anak Yang Keluar Ke Alam Dunia Kecuali Akan Membawa Rejakinya Masing Subhanallah Jangan Takut Punya Anak Jangan Takut Baru Dua Juga KB Jangan Jangan Kan Lagi Nikah Ada Dikut Nikah Amat Baca Hadis Nabi Begitu Dibaca Hadis Sungguhnya Aku Kata Nabi Akan Bikum Karena Kalian Saking Banyak Banyakan Umat Jadi Nabi Nabi Nanti Bangga Kalau Umatnya Banyak Nanti Nabi Berbangga Bangga Dengan Umat Yang Banyak Ketibang Nabi Nabi Terdahulu Begitu Makanya Nabi Seneng Kalau Seorang Nikah Banyak Anak Anaknya Insyaallah Saya doain Yang sudah Nikah Sini Biar cepat Dapat Anak Kalau Dia punya Satu Biar Tambah Lagi Dua Dua Saya Tambah Dua Dapat Tiga Terus Sampai Sebelah Sebelah Sama Babanya Jadi Itu Obatnya Istighfar Berbanyak Ntar Nih Saya Bukan Bahas Dimana Tempat Istighfar Yang Bagus Begitu Ya Waja'allakum Jannati Waja'allakum Hanhara Allah Akan Mengadakan Kebun-kebun Untukmu Dikasih Tanah Kita Orang Au Dari Mana Itu Obatnya Satu Istighfar Apa Mertua Kita Mengasih Tanah Betul Nggak Itu Gampang Urusan Allah Gampang Murah Banget Sendirian Tinggal Ini Dikasih Tanah Mangkusti Awak Kebun-kebun Yang Rindang Banyak Popohonan Banyak Buahnya Berkat Istighfar Yang Anda Baca Waja'allakum Anharo Sungai-sungai Pada Mengalir Airnya Kalau sungai Mengalir Irigasi Berjalan Pertanian Sawak Pada Hidup Seger Sehingga Panen Gemah Ripa Loh Jinawi Toto Tentrum Kerto Nah Loh Jah Masukin Mas Andi Ke Youtube Canda Promosi Datuk Itu Manfaatnya Perdua Nih Saya Air putih Dari dulu Air putih Air putih Yang butuh Belum ada Yang butuh Belum ada Panori Panori Sama Bagaimana Tadi Sekarang Istighfar Yang bagus Kapan Istighfar Yang bagus Kapan Waktunya Waakhir Minal Istighfar Kata ulama Maka Berbanyaklah Kamu Daripada Istighfar Karena Mengikuti Quran Yang Ma'agung Dari Hadis Dari Iman Bukhari Inilah Astagfirullah Kata Nabi Sekunya Aku Beristighfar Kepada Allah Dan Bertawbah Kepadanya Pada Satu hari 70 Kali Baca Istighfar Nabi Sehari Semalam Bertawbah Dan Baca Istighfar Kepada Allah Jumlahnya Minimal 70 Kali Itu Nabi Yang Sudah Dijamin Masuk Sor Sor Kita Yang Belum Berjamin Sorg Masa Nggak pernah Baca Istighfar Tuh Tuh Malu Malu Kita Menabi Terus Kapan Waktunya Wayambagi Dan Seyogianya Kasratul Istighfar Membaca Banyak Istighfar Kapan Inda Awal Lail Ketika Awal Malam Saya tanya Awal Malam Itu Kapan Maghrib Maghrib Maksudnya Habis Sholat Maghrib Baca Awal Malam Ingetin Waakhirahu Dan Akhir Malam Jemberapa Akhir Malam So Menjelang Subuh Menjelang So Subuh Itu Waktu Sahur Mana Dayalilnya Wabil Ashar Yastagfirun Dan Mereka Orang-orang Soleh Pada Waktu Ashar Ashar Itu Sahur Ya Waktu Sahur Kenapa Yastagfirun Mereka Membaca Istighfar Jadi Jempat Subuh Itu Jempat Kan Belum Subuh Itu Belum Ajan 10 Menit Menjelang Ajan Anda Bangun Kencing Cebok Mandi Terus Wudu Ya kan Habis Wudu Anda Sholat Tahu Dua Rokaat Wiridannya Satu Yang Mantap Istighfar Berapa Kali Ustadz 7 Ke 70 Kali Dan Di Waktu Sahur Itu Itu Senyap Sunyi Dan Sangat Menyentuh Hati Kalau Anda Benar-benar Istighfannya Sungguh Pelan-pelan Bacanya Astagfirullah Astagfirullah Gitu Nangis Kalau perlu Nangis Jangan Istighfar Cepat Banget Astagfirullah Astagfirullah Lu Mau ngapain Kata Malekatuh Baca Apaan Jangan Cepat-cepat Biar Hati itu Masuk Ke hati Pelan-pelan Bacanya Astagfirullah Kalau perlu Arah Dara Suaranya Karena Kita Jarang Zikir Maka Biar Kuat Zikir Itu Biar Hati Kita Semuanya Ikut Berzikir Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Nanti Suami Kita Denger Dia Kaget Kagak Enak Kalau Enggak Bangun Kenapa Melihat istinya Lagi Istighfar Ya Gue Malu Masa Dia Istighfar Selat Hajud Gue Lagi Ngorok Aja Kan Malu Ya Nggak Makanya Suaminya Ngikutin Istrinya Nanti Apalagi Suaminya Dibangunin Sama Istrinya Kan Kata Nabi Kalau Istri Bangunin Suaminya Buat Tahajud Kalau Suaminya Nggak Bangun Kepretin Maka Air Biar Dia Bangun Maka Suaminya Bangun Tahajud Nanti Di hari Kiamat Suaminya Bagaikan Bulan Purnama Cerah Terang Mau Nggak Neng Bu Ntar Malam Siapin Seember Di kamar Mandi Bang 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 Kalau Kaga Siram Baik Siram Insya Allah Pagi Dicerai Siapa Ustadz Dedi Ngomong Nah Jadi Gagak Benar Ke Kepretin Bukan Disiram Kepretin Gata Nabi Cipretin Bukan Dibuyur Marah Suaminya Lu yang bener Beneng Sampai nyuruh Ustadz Dedi Semalam Ceram Sampai dimana Jadi Istikbar Itu Akhir Malam Waktu Sahur Terus Kapan Lagi Awal Siang Habis Sholat Sub Habis Dekini Habis Sholat Sub Punya Tasmed Dolo Ya Saya kasih tau Nih Kan tadi Dari Wasab Bihuh Bukrotan Wasil Baca Tasmed Pagi Mas Sorek Itu Baca Tasmed Dulu Habis Subuh Baru Ditutup Dengan Istighfar Karena Dia Awal Siang Masuknya Habis Subuh Jadi Habis 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 Tasmed 100 Kali Baca Subhanallah Bihani 100 Kali Baca Istighfar 70 Kali Ya Menti Baca Pelan 70 Sebentar Ya Menti Bacanya Pelan Sehingga Ada Hasilnya Buat Hati Kita Terus Apa Wa Akhir Dan Akhir Siang Kapan Akhir Siang Menjelang Maghrib Jum Berapa Kan Sekarang Maghrib Jum 6 Lewat 10 Jum 6 Lewat 10 Maghrib Anda Istighfar Jum 6 Kalau Nggak Jum Kurang 5 Itu Istighfar Di kamar Itu Akhir Siang Kalau Lagi Jalan Anda Baca Istighfar Bisa Enggak Ustaz Bisa Apa Urusannya Mata Amat Mulut Mata Mengeliat Meliat Di depan Mulut Enggak Apa Diam Baja Iya Sampai Menjelang Maghrib Di jalan Macet Diam Mendingan Baca Istighfar Astagfirullah Mudah Mudah Berkat Anda Baca Istighfar Itu Jalanan Jadi Lancar Betul Nggak Subhanallah Tadi Sejalan Lancar Banget Enggak Ada Mobilnya Lancar Inget Tuh Kenapa Lihat Lihat Hadis Ibn Majah Mamin Hafaz Tidaklah Daripada Dua Malaikat Hafaz Yang Kembali Kepada Allah Mengangkat Artinya Kembali Kehadapan Allah Pada Satu Hari Suhaifatan Buku Jadi Malaikat Hafaz Setiap Hari Dia Membawa Laporan Kepada Gusti Allah Atas Tingkah Laku Perbuatan Hamba Hambanya Setiap Hari Laporin Pada Awal Bukunya Itu Dan Pada Akhir Bukunya Itu Istighfaron Maksudnya Apa Ken Sehari Semalem Awal Malem Dia Istighfar Akhir Malem Dia Istighfar Awal Siang Dia Istighfar Terus Akhir Siang Dia Istighfar Jadi Suhaifat Ini Awal Ujungnya Isinya Semuanya Istighfar Apa Kata Allah Kecuali Allah Berkata Kalau Tala Berkata Antara Dua Suhaifah 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 Itu Ujung Ujungnya Suhaifah Ini Kayak Ini Awal Suhaifah Baru Terus Ini Namanya Akhirnya Allah Tengah Tengahnya Hamba Ini Berbuat Dosa Allah Tengah Tengah Tapi Kalau Dia Awalnya Istighfar Akhir Bukunya Dia Pasti Kasih Lihat Hamba Allah Itu Istighfar Maka Allah Telah Ampuni Dosa Dosa Hamba Tadi Gara Gara Pagi Sore Malem Dia Baca Istighfar Di Akhirnya Akhirnya Manusia Manusia Dilihat Akhirnya Disebut Husnul Khotimah Mudah-mudahan Yang haji Di sini Semuanya Husnul Khotimah Amin Ya Rabbal Amin Fatuba Maka Beruntunglah Liman Wajad Fiswahi Fatih Bagi Orang Yang Menemukan Di Lembaran Bukunya Istighfar Dengan Banyak Baca Istighfar Istighfar Yang Banyak Itu Beruntung Jadi Bacanya Pelan-pelan Tapi Waktunya Tadi Minimal Ya Empat Awal Malem Akhir Malem Awal Siang Akhir Siang Terus Kapan Lagi Waktu Kita Istighfar Kapan Wa Indah Tawak Kufir Rizki Dan Ketika Berhenti Rizki Lagi Ketika Serat Rejeki Nah Itu Baca Istighfar Kata Hadis Nabi Siapa Yang Melazimkan Istighfar Maka Allah Akan Menjadikan Baginya Dari Setiap Kesempitan Hidup Mahroja Dari Setiap Kesempitan Mahroja Ada Jalan Keluar Wafi Waminkulihamin Farroja Dari Setiap Kegalauan Ada Jalan Keluar Mahroja Harroja Itu Waminkulihamin Farroja Ada Dari setiap Kegalauan Ada Jalan Keluar Yang Allah Hidupkan Hilangkan Itu Galaunya Diganti Dengan Sebuah Kegembiraan Itu Namanya Waminkulihamin Farroja Terus Apa Warazakohu Min Hay Sulayah Tasib Allah Kan Kasih Rizki Min Hay Sulayah Tasib Dari Arah Yang Dia Tidak Sangka Sangka Ini Kau Setel Rejeki Istighfar Bagaimana Boleh Nggak Maka Wudu Boleh Karena Kalau Jikir Tanpa Wudu Boleh Sah Cuman Memang Lebih Bagus Dia Ngambil Wudu Sulat Sunat Taubat Baru Baca Istighfar Itu Lebih Afdol Kenapa Barangkali Seratnya Rejeki Lantaran Dia Berbuat Dosa Jadi ada Hubungannya Antara Perbuatan Dosa Dengan Seratnya Rejeki Mudah-mudahan Disini Semuanya Yang Haji Disini Dosa-rosa Kita Semua Diampuni Oleh Allah Subhanallah Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Biar Lancar Rejekinya Rejeki Bukan Hanya Duit Sehat Juga Rejeki Jodoh Juga Rejeki Anak Juga Rejeki Semoga Yang Masih Jomblo Biar Cepat Dapet Pasangan Amin Yang Paling Kenceng Saya Tahu Berarti Jomblo Terus Apalagi Dan Ketika Berbuat Dosa Tempat Istighfar Ketika Terjatuh Atau Berbuat Dosa Tidak Tidak Kecuali Berhenti Malaikat Apa Al-Muhaqal Yang Mencatat Dengan Banyaknya Dosa Hitungan Dosa Seorang Hambar Salah Saatin Tiga Jam Ada Seorang Hambar Berbuat Dosa Malaikat Pencatat Itu Tidak Langsung Nulis Dosa Dia Diam Dulu Berapa Lama Tiga Tiga Jam Jadi Tidak Langsung Ditus Dosa Apa Kalau Dia Baca Istighfar Fisya'in Mintil Kasah Pada Waktu Tiga Jam Tadi Dia Baca Istighfar Habis Berbuat Dosa Tidak Ditulis Dia Berbuat Dosa Dan Dia Tidak Disiksa Pada Hari Kiamat Enak Kalau Habis Berbuah Dosa Ada Jedak Malaikat Mencet Dosa Kita Jadi Tidak Ditulis Dosa Berapa Jam Sampai Tiga Jam Dalam Tiga Jam Itu Anda Harus Istighfar Astag Lebih Tiga Tiga Jum Tidak Istighfar Maka Ditulis Dosa Tapi Kalau Tiga Jum Tadi Anda Baca Istighfar Maka Malaikat Tidak Mencatat Dosa Dan Dia Tidak Disiksa Nanti Pada Hari Kiamat Manfaat Istighfar Enak Enak Yang Ketiga Yang Terakhir Kapan Baca Istighfar Ketika Berakhir Atau Selesainya Seluruh Perbuat Perbuatan Amal Sepakat Orang Arif Atas Sunnahnya Membaca Istighfar Pada Akhir Amal Dan Ada Hadis Nabi Nabi Selalu Baca Istighfar Diselesai Solat Yang Wajib Tiga Kali Kan ada Assalamualaikum 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 Baca Apa Istighfar Berapa Kali Tiga Kali Itu Apa Tujuannya Tashri'an Lahum Itu Buat Ngajarin Kepada Umatnya Dan Menjadi Peringatan Lahum Bagi Umatnya Atas Kurang Ketawatannya Jadi Atas Kurang Tata Kepada Allah Maka Kita Baca Istigh Istighfar Jadi Kenapa Kita Habis Solat Baca Istighfar Barangkali Dari Gerakan Kita Solat Bacaan Kita Solat Ada Yang Salah Betul Enggak Emang Anda Yakin Bener Semua Bacaan Belum Tentu Barangkali Gerakannya Allahuakbar Pikiran Kita Melayang Kemana Baik Betul Enggak Habis Takbir Pikiran Yah Habis Naruh Jemuran Lagi Hujan Ya Itu Namanya Galau Itu Baca Istighfar Obatnya Selesai Sal Salam Barangkali Soal Itu Banyak Kekurangan Makanya Ditutup Dengan Ditambah Dengan Istighfar Sudah Itu Itu Aja Makanya Kata Al-Quran Fai Alim Memakai Kata Anaw Sungguhnya Kelapan Yang Bagi Seorang Amba Memperbanyak Istighfar Laylan Wanaharon Malam Atau Siang Hari Jadi Istighfar Kapan Aja Bebas Tadi Waktu Tertentu Itu Harus Kalau Bisa Tapi Di luar Waktu Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Anda Istighfar Gak Apa Silahkan Habis Neliat Cewek Aurat Neliat Motor Di mana Aurat Cewek Cewek Ketauan Aurat Neliat Motor Betul Nggak Astag Tunggir Neliatan Liatin Merem Nabrak Nabrak Iya Terus Apa Sama Aja Dia Ingat Lagi Dosa Muayyanatan Tertentu Tertentu Aula Atau Dia Lagi Nggak Ingat Dosa Tertentu Istighfar Aja Dan Demikian Itu Ya Aman Akan Aman Al-Abdu Seorang Hamba Min Nuzul Balai Alaih Dari Turunnya Bala Kepadanya Lika Uli Ta'ala Daripada Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dan Allah Tidak Mengazab Mereka Sedangkan Mereka Dalam Keadaan Baca Istighfar Insya Allah Aman Selamat Kalau kita Memperbanyak Baca Istighfar Udah Udah mau habis Waktunya Siapa yang Nampai jam 2 Ini Cuma kan Kagak Enak Nih Kisah Cerita Dengerin Telam Jangan dimuntahin Ada seorang Imam Ahmad Bin Ahambal Dia Berdoa Selesai berdoa Hatinya itu Kerentek Pengen ke Negeri Baghdad Irak Di negeri Baghdad Irak Orang Kenal Imam Ahmad Cuman Tidak tahu Wajahnya Karena Waktu itu Belum ada Fotok Belum ada Gambar Sehingga Yang terkenal Namanya Aja Datang Imam Ahmad Ke kota Baghdad Suatu waktu Dia datang ke Masjid Kena waktu Sholat Pada malam Hari Tiba-tiba Setelah saya Sholat Dia mohon izin Kepada pengurus Masjid Untuk bisa tidur Menginap Di Dalam Masjid Tapi di Baghdad Saat itu Pengurus Masjid Menolak Imam Ahmad Ini pengurus Masjid Kagak tahu Bahwa yang datang Itu Imam Ahmad Karena dia Jadi Pengurus Masjid Kenal Imam Ahmad Maksudnya Tahu Namanya Cuman dia Tahu Wajahnya Di masjid Mau tidur Di dalam Masjid Gak boleh Akhirnya mau tidur Di halaman Masjid Ada masjid Ada Halaman Masjid Kalau habis dari Pintu Itu namanya Kalau pintu Kedalam Masjid Kalau pintu Keluar Teras Tahu teras Halaman 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 Tidur di halaman Masjid Diusir Gak boleh juga Pengurus Masjid Ini bukan Tempat Tidur Kata DKM Masjid Akhirnya Mama Diusir Ambil kejalanan Diusir Eh tiba-tiba Ada seorang Masyarakat Bilang Pak Sini Masuk rumah saya Tidur di rumah saya Ada orang yang baik Nolongin Akhirnya Diajak rumah dia Dia itu tuang roti Tukang roti Apa Tuan roti Dia nyuruh masuk Imam Ahmad ke rumahnya Akhirnya Dikasih minum Dikasih makan Imam Ahmad Eh Tuang roti itu Dia kan ngadonin Tahu gak ngadonin Tahu gak ngadonin Tahu Tahu Ngadonin Roti Sambil baca istighfar Jadi Dia begini-gini nih Koknya ngadonin Judulnya Ngadonin Bukan begini-begini Dia ngadonin Roti Sambil baca Istighfar Kata Imam Ahmad Semenjak berapa lama Kau mau baca istighfar Kata Imam Ahmad Kata itu Kau ngerti Semenjak Sudah lama Bertahun-tahun Saya Baca istighfar Dimanapun Saya berada Bahkan Sikit saat Saya memenjuar roti Saya sukses Dunia saya Apapun Tidak ada permintaan Yang saya inginkan Oleh Allah Kecuali Allah Kabulkan Berkat istighfar Yang saya baca Cuman Satu yang belum Terkabulkan doa saya Apa Saya pengen banget Ketemu Imam Ahmad Bin Hambal Itu yang belum Terkabulkan doa saya Nangis tuh Wahai Bapak Taukah siapa saya Tidak Saya Imam Ahmad Bin Hambal Dipeluk Di peluk Imam Ahmad Bin Hamali Allah Engkau kabulkan Doa saya Jadi gara-gara Dia baca Apa Istighfar Semua niat Dan cita-citanya Dikabul Dikabulkan oleh Allah Subhanallah Tuh Dasarnya Istighfar Saya kira itu saja Ketemuan kita Pada siang hari ini Kalau Memang kurang puas Pada pengajian ini Lihat saya besok Di TV One Sama di Indosiar Ya Kalau ada Pak Bermanfaat Hasbun Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Atas kajiannya Kali ini Masih ada 5 menit Untuk Pertanyaan Mungkin dari Iwan atau Ahmad Ada Ayo Tentang Istighfar Jangan nanya Tentang Adonin Ayo Iwan atau Ahmad Ada yang bertanya Humpung masih 5 menit Wah tidak ada Pas kayaknya Alhamdulillah Baik terima kasih Untuk Teman-teman Yang sudah hadir Pada kajian kali ini Insya Allah Di tahun depan Kita Mengarahkan kembali Dan lebih ramai lagi Siapapun Ustaznya Kata tadi Kita telan Lagi semua Sama tahu Ilmu yang Kita Belum tahu Diketahui Ini Baik Istriku Yang semanyak-banyaknya Astagfirullah Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh